Kemarin ada yang bertanya kepada saya Bang, aku bekerja di atas kapal Kapalku 300 GT atau sekian lah Tapi aku tidak tahu sih sebenarnya Apa sih tugas maulim 1, maulim 2, maulim 3 Di atas kapal kargo yang ukurannya besar Jadi begini, kali ini saya akan membahas mengenai tugas-tugas officer Maupun tugas-tugas masinis ya sekilas lah tentang Tugas-tugas di atas kapal Ternyata tidak hanya orang awam aja yang tidak mengetahui Ngapain sih tugas-tugas di kapal itu Ngapain sih kamu bekerja di kapal bagian apa, bagian apa itu Tidak hanya orang awam Bahkan ke laut pun banyak yang ada yang belum tahu Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas itu Tetapi di awal saya akan batasi Saya membicarakan tugas-tugas di kapal Berdasarkan kapal kargo Kapal bulk carrier Dan general cargo Karena seperti di gas Kadang-kadang ada perbedaan Disana ada gas officer disana Ada chief officer Ada juga first officer Ada sedikit perbedaan Jadi saya mengambil referensi pada kapal bulk cargo Di atas 300 GT Yang biasanya di kapal itu Dibagi menjadi 3 departemen Jadi ini yang perlu dikatakan oleh orang awam Ingat ya kapal kargo Bukan kapal pesiar Bukan kapal takbud Bukan kapal supply Dan juga kargonya itu dry cargo Bukan tanker Karena banyak variasi Ya saya kurang memahami Terutama seperti supply dan takbud Pembicaraan masalah di kapal kargo Di kapal itu Di kapal kargo itu Terbagi menjadi 3 departemen Yang pertama adalah departemen deck Yang kedua departemen mesin Yang ketiga departemen catering Atau departemen makanan Nah Meskipun begitu Yang pokok itu tetap 2 Yaitu departemen deck Dan departemen mesin Mengapa 2? Karena departemen catering Biasanya berada di bawah Departemen deck Yaitu di bawah mualim 1 Oke Departemen deck itu Biasanya di jabat Paling atas itu Mualim 1 Kemudian mualim 2 Mualim 3 Lalu di bawahnya itu ada Bosun Ada jurumudi Dan paling bawah ada Klasik Ada juga deck boy Paling bawah lagi Sementara di kamar mesin Itu dimulai dari Paling tinggi yaitu KKM atau Chief Engineer Kepala kamar mesin Kemudian First Engineer Kemudian second engineer Kemudian third engineer Lalu di bawah itu Number one Euler Ada juga disitu Kemudian Euler Dan juga Wiper Nah Kenapa kapten bukan bagian deck Karena sesungguhnya Kapten itu bukan orang deck Dia adalah membawahi Seluruh departemen kapal Baik deck Maupun mesin Maupun catering Jadi kapten itu bukan Orang deck Jangan salah paham Kapten itu Bukan orang deck Begini Di dalam undang-undang pelayaran Tahun 2008 Nomor 17 Nomor 17 kalau gak salah Itu ada definisi yang Istilahnya Awak kapal Awak kapal itu adalah Seluruh orang yang bekerja di atas kapal Termasuk nakoda Termasuk kapten Itu awak kapal Lalu ada definisi lain Yaitu anak buah kapal Anak buah kapal adalah Bukan bawahan Bukan rating Ah saya mah cuma anak buah Enggak Officer pun adalah anak buah Karena menurut undang-undang Undang-undang pelayaran Anak buah kapal itu adalah Awak kapal selain kapten Ingat Jadi chief engineer Chief officer Sampai ke bawah itu Semua anak buah kapal Lihat Kapten itu bukan anak buah kapal Dia adalah awak kapal Yang bukan anak buah kapal Jadi dia membawahi seluruh departemen Mengapa demikian? Karena kapten itu Selain fungsi sebagai awak kapal Dia juga berfungsi sebagai Wakil perusahaan Berfungsi sebagai notaris Kita tahu di undang-undang pelayaran Dia bisa mengeluarkan Akta notaris Kemudian akta kematian Surat pernikahan Dan lain sebagainya Di situ Itulah kapten Baik kita lanjutkan Lalu apa sih Tugas dari chief officer Atau biasa sebut dengan Mualim 1 Ditas kapal kargo Nah chief officer ini Merupakan orang tertinggi Di bagian ting Tugas utama Dari chief officer Itu tetap Yang pertama adalah Tugas jaga Dia tugas jaga Jam 4 pagi Sampai jam 8 pagi Dan 4 sore Sampai jam 8 malam Itu yang pertama Tugas jaga Navigating officer Sebagai navigating officer Nah di luar Jam jaga tersebut Chief officer memiliki Tugas-tugas lain Seperti tugas Maintenance Atau perawatan kapal Bukan dia yang maintenance Bukan dia yang Merawat kapal Tapi dia bertanggung jawab Atas perawatan kapal Memastikan bahwa kapal itu Berada pada Kondisi yang baik Bagian-bagian kapal yang berada di deck Selain di kamar mesin Itu tanggung jawabnya adalah Molim 1 Dia akan mengatur anak buahnya Dari bosun, ebi, dan OS Sehingga kapal terrawat dengan baik Itu maintenance Yang kedua Molim 1 memiliki tugas penanganan memuatan Chief officer itu Tugas penanganan memuatan Ingat, ini detail kargo Karena di gas Kadang-kadang ada kargo Ditangani oleh gas officer Tersendirinya Dia menengani muatan Artinya Dia bertanggung jawab Tentang penempatan muatan Jumlah muatan Bagaimana muatan tersebut Sampai ketujuan dengan aman Perlindungan muatan itu Dari kerusakan Dan lain sebagainya Itu tanggung jawab Molim 1 Molim 1 memastikan muatan Dalam keadaan baik Yang keempat Tugas Molim 1 Adalah Dia memastikan stabilitas kapal Dimana Kapal tersebut Harus tetap dalam keadaan stabil Memiliki stabilitas positif Sehingga dia mampu Menghadapi berbagai cuaca Yang kemungkinan Membahayakan kapal Dalam keadaan cuaca Apapun Kapal harus memiliki Stabilitas Sesuai dengan kriteria Yang diberikan oleh AEMO Molim 1 harus memastikan Bahwa kapal Dalam keadaan stabilitas Yang baik Lalu Molim 1 juga Dia bertanggung jawab Terhadap Apa namanya Terhadap alat-alat kebakaran Nah Terhadap alat kebakaran Itu biasanya Molim 1 Dan juga Maintenance Life setting appliance Itu tanggung jawab Molim 1 Ada beberapa variasi Memang kadang-kadang Ada yang ditanggung jawab Oleh KKM Tapi Kebanyakan Oleh Molim 1 Selain itu Molim 1 juga Membawahi Bagian dapur Artinya Orang-orang dapur itu Bertanggung jawab Langsung Kepada Molim 1 Nah Apalagi ya Molim 1 Molim 1 juga Bertanggung jawab Terhadap Penanganan Running store Orang dapur Misalnya Running store itu Supply-supply Bahan Alat-alat Apa Alat-alat maintenance Seperti Chat Spare part Orang dapur Lain sebagainya Itu molim 1 Dan Ada mungkin Tugas-tugas yang lainnya Jika saya terlewat Silahkan Comment di bawah ini Ini hanya Dari kris-kris besar Bagi yang belum Mengetahui Itu molim 1 Lalu Di bawah Molim 1 Mualim 1 itu Bertanggung jawab Langsung Terhadap kapten Nah Di bawah Molim 1 Ada Yang disebut dengan Second officer Atau Molim 2 Nah Second officer ini Biasanya Dia memiliki Tugas-tugas pokok Yang utama Tetap Yang pertama itu Sebagai Navigating officer Atau Officer on duty Officer on watch Yaitu Bertugas jaga Tugas jaga second officer Biasanya jam 12 malam Sampai jam 4 pagi Dan Jam 12 siang Sampai jam 4 pagi Nah Di luar tugas jaga ini Dia juga berfungsi Sebagai Navigating officer Yaitu Adalah Perwira Yang bertengah jawab Terhadap Navigasi kapal Navigasi itu Didefinisikan Dalam undang-undang Adalah Memindahkan kapal Dari suatu Dari tempat asal Sampai tujuan Dengan selamat Jadi Apapun yang terjadi Mengenai navigasi Dari mulai berangkat Sampai tiba Itu adalah tugas Mualim 2 Sebagai Navigating officer Dia merencanakan Pelayaran Membuat Passage plane Yaitu Kapal itu Lewatnya kemana Melalui Perairan mana Kemudian Perairan yang aman Itu sebelah mana Itu direncanakan oleh Mualim 2 Dia menghitung jarak Kemudian Kecepatan kapalnya Harus berapa Sehingga Sampai disana Tepat pada waktunya Dan memastikan bahwa Semua informasi Yang dibutuhkan Terkait dengan Navigasi Keselamatan Navigasi kapal Selama perjalanan itu Dia harus Menyiapkan Makanya Buku-buku di atas kapal Itu Tahun jauh Mualim 2 Biasanya Karena dia akan Mengumpulkan semua informasi Itu Itu Navigating officer Yang ketiga Tugas Mualim 2 Adalah Sebagai Radio officer Kalau dulu Itu dipegang Marconis Kalau sekarang Dipegang Mualim 2 Karena Semua officer Itu harus Mempunyai GMDSS Apa itu Radio officer Dia bertanggung jawab Terhadap Komunikasi Di atas kapal Ya Komunikasi radio Dan juga Dia adalah Orang yang Paling memahami Mengenai Alat-alat radio Dia mengatakan Perawatan Alat-alat radio Dari mulai 2-way PHF Dari mulai PHF MPA Dan lain sebagainya Itu adalah Tanggung jawab Mualim 2 Dan juga Dia yang bertanggung jawab Terhadap pencatatan Maintenance Pengecekan Mingguan Pengecekan Bulanan Pengecekan Tahunan Dan lain sebagainya Dia bertanggung jawab Mengenai Radioan ini Saya ada yang lupa Mengenai Navigating officer Selain Navigasi Dia juga bertanggung jawab Terhadap Alat-alat navigasi Jadi alat-alat navigasi Seperti radar Ektis GPS Dan sebagainya Itu tanggung jawab Mualim 2 Termasuk Spare partnya Maintenance Dan pencatatan Maintenance Tugas selanjutnya Medical officer Barangkali Ada beberapa perusahaan Termasuk di perusahaan saya Itu Mengenai medical officer Ataupun kesehatan Itu dipegang oleh Mualim 3 Tetapi Ada beberapa perusahaan Yang medical officer itu Dipegang oleh Mualim 2 Mualim 2 ya Apa itu medical officer Dia bertanggung jawab Terhadap Obat-obatan di atas kapal Kemudian alat-alat kesehatan Di atas kapal itu Memenuhi standar Internasional Yang ditutupkan oleh WHO Disitu itu ada Standar pembuatan Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tergantung Jenis suku di kapal Dan karakteristik Navigasi kapal itu Area pelayarannya Itu Mualim 2 Tugas lainnya Biasanya Seperti di perusahaan saya Mualim 2 juga Seperti dihanjin lah Mualim 2 itu Bertugas Menangani makanan Misalnya begini Makanan di dapur itu Mau belanja Itu biasanya Mualim 2 ya Mengatur belanja Belanja apa saja Kemudian Apa namanya Perhitungan sisa makanan Apakah itu short Ataupun lebih Itu Mualim 2 Dan juga dia Biasanya mengatur Mengenai Food meeting Atau catering meeting Selanjutnya Mualim 2 juga Sekarang setelah ada MLC Dia sebagai MLC consultant Artinya MLC ini Menyangkut perlindungan Hak-hak pekerjaan Hak-hak pekerja Hak-hak pelaut Sehingga Hak-hak mereka itu Terpenuhi secara Sesuai dengan Aturan Seperti mana mestinya Misalnya Seorang pelaut Ada yang merasa Kerja beban Kerjanya berlebihan Atau dia Memiliki komplain Terhadap atasannya Itu biasanya Dia berkonsultasi Terhadap Mualim 2 Nah tugas Mualim 2 disini adalah Membimbing kru Ketika mereka Memiliki keluhan-keluhan itu Meneruskan keluhannya Sesuai dengan Persedot Itu tugas Mualim 2 Tugas yang lainnya Itu saya rasa Yang utama Barangkali ada Ada yang lainnya Silahkan tambahin Di bawah ini Terutama Bagi rekan-rekan Sudah berpengalaman Silahkan bantu Rekan-rekan yang Ingin tahu Tentang tugas-tugas Mualim 2 Nah Di bawah Mualim 2 Ada Mualim 3 Atau disebut juga Third Officer Third Officer ini Tugasnya Yang utama tetap Jaga Dia tugas jaga Ketika kapal berjalan Yaitu Jam 8 pagi Sampai jam 12 siang Kemudian jam 8 malam Sampai jam 12 malam Di luar itu Mualim 3 Dia juga bertugas Membantu Ingat Membantu Mualim 1 Dalam perawatan Firefighting equipment Jadi Firefighting equipment itu Bukan tanggung jawab penuh Dari Mualim 3 Dia bertanggung jawab Kepada Mualim 1 Jika dalam navigasi Ataupun ketika dia jaga Di anjungan Dia bertanggung jawab Terhadap kapten Tetapi Mengenai perawatan Firefighting Fire equipment Dia bertanggung jawab Terhadap Mualim 1 Selanjutnya Mualim 3 Biasanya juga bertanggung jawab Terhadap alat-alat keselamatan Seperti Lightboat Lightboy Labjacket Lain sebagainya Tetapi Ada beberapa perusahaan Yang alat-alat keselamatan ini Dipegang oleh Mualim 2 Contoh Misalnya di MSC Lalu di Di perusahaan saya Itu Mualim 2 Yang pegang Mualim 2 Lightjacket Pokoknya yang disebut dengan LSA Itu yang ketiga Tugas Mualim 3 Lalu selanjutnya Di kapal saya juga Di perusahaan saya Mualim 3 itu bertanggung jawab Pada alat-alat kesehatan Dia adalah officer Kesehatan Untuk medical officer Termasuk Salintasi equipment Seperti red guard Racun-racun tikus Obat-obatan untuk manusia Alat-alat Dermsutik Sepertinya Itu ditangani oleh Mualim 3 Lalu Mualim 3 Lalu Mualim 3 juga Biasanya dia Apa ya Mualim 3 Oh iya Kalau di perusahaan saya Mualim 3 itu bertanggung jawab Terhadap dokumen-dokumen Dokumen crew Dokumen kapal Kemudian Port formality Ketika kapal Mau masuk pelabuhan Termasuk Pre-arrival document Dan Departure document Kemudian port document Itu dipegang oleh Mualim 3 Mualim 3 akan membantu Kapten Untuk Menyiapkan dokumen-dokumen Yang diperlukan Ketika kapal Akan sampai di pelabuhan Itu di perusahaan saya Tapi ada Di perusahaan lain juga Yang dimana Dokumen-dokumen crew Dokumen kapal Dokumen pelabuhan itu Dipegang oleh Mualim 2 Jadi memang Ada sedikit variasi Ya seperti itu Sampai Mualim 3 Lalu di bawah Mualim 3 itu Ada bosun Bosun itu Di bagian Bisa dikatakan Sebagai mandor Kepala kerja Dimana Biasanya bosun Menerima perintah Langsung dari Mualim 1 Nah bosun ini Bertanggung jawab Kepada Mualim 1 Walaupun pada Tingkatan jawab Dan Mualim 1 Mualim 2 Mualim 3 Lalu bosun Bosun itu Tidak berada Di bawah Mualim 3 Dia langsung Bertanggung jawab Kepada Mualim 1 Biasanya seperti itu Mualim 1 Memberikan tugas Kepada bosun Tugas harian Pekerjaan harian Nah bosun Akan Mengatur anak buahnya Seperti EB Ataupun Quartermaster Atau jurumudi Dan juga OS di bawahnya Untuk mengerjakan tugas Sesuai dengan Perintah dari Mualim 1 itu Lalu Lalu di bawah bosun Ada EB Nah EB Ataupun juga disebut Jurumudi Atau Quartermaster KM Atau apalah Namanya Ebel Atau apa namanya Itu merupakan Orang Yang berada Jawabatannya Di bawah bosun Tetapi EB ini Memiliki Dua garis tanggung jawab Dia bertanggung jawab Langsung Terhadap kapten Tetapi Ketika kapten Tidak ada di anjungan Maka pengganti kapten Adalah tugas jaga Apapun yang diperintahkan oleh Perwira jaga Kepada EB Ketika dia bertugas di anjungan Dia wajib Menaksanakannya Nah Yang kedua Garis tanggung jawab Bosun yang kedua Eh apa EB Yang kedua Terhadap bosun Ketika Dia bekerja sebagai Orang harian Dia bertanggung jawab Terhadap bosun Tidak bertanggung jawab Terhadap Mualim 1 Oleh karena itu EB Jika terhadap masalah Dia harus tunduk Kepada perintah bosun Kecuali Padahal tertentu Ada yang disebut dengan Verbal order Langsung dari Mualim 1 Langsung perintah kepada EB Itu tidak apa-apa Tetapi Jangan sekali-kali EB itu mentang-mentang Dia dekat Mualim 1 Dia langsung Meminta orangnya Dari Mualim 1 Itu tidak bagus Tidak bagus itu Jelek Melantahi tetap harus Melalui bosun Nah Ada pun OS OS adalah di bawah EB Tetapi OS tidak bertanggung jawab Terhadap EB Artinya EB tidak bisa memerintah OS OS bertanggung jawab terhadap bosun Dan Mualim 1 Demikian sekilas Tentang tugas-tugas Jabatan-jabatan tersekapal Ini saya berikan Bagian deck Bagian mesin Sudah cukup panjang Jadi Begitulah Lalu Kadang-kadang Tapi yang perlu diingatkan Kadang-kadang terdapat perbedaan Variasi setiap perusahaan Ada yang bertanya pada saya Bang Boleh tidak Minta contoh Laporan-laporan Bagaimana sih Format laporan Sebagai Mualim 2 Ke kantor Format laporan bulanan Format laporan dan sebagainya Itu adalah pertanyaan Yang paling sulit untuk jawab Mengapa? Karena tiap perusahaan itu berbeda-beda Tiap perusahaan berbeda Lalu bagaimana? Nah Tugas Anda Adalah Ketika pertama gabung dengan suatu perusahaan Itu baca seluruh manualnya Dari mulai manajemen manual Kemudian prosedur Dan juga Apa namanya Kan Dikatannya itu manual Kemudian Prosedur Dan juga Apa saya tanya Form-form lain sebagainya Saya lupa lagi SMB-nya Pokoknya baca deh semuanya Saya tidak ada Benar-benar paham Bagaimana bekerja Di suatu perusahaan Karena SMS Di tiap perusahaan itu Berbeda Misalnya di perusahaan saya Semuanya Menggunakan PMS Tidak ada laporan Bulanan Ngirim kertas ke kantor Tidak ada Formatnya bagaimana? Formatnya pun berbeda-beda Oleh karena itu Saya lebih nyaman Tetap di suatu perusahaan Berlama-lama Karena apa? Karena saya tidak perlu lagi Mempelajari sistem yang baru Kemudian saya terbiasi dengan orang-orangnya Mereka sudah kenal saya Dan Kenal track record saya Seperti itu Jika saya berpindah-pindah perusahaan Saya harus mempelajari lagi Sistem yang baru Sistem yang baru Sistem yang baru Itu adalah pilihan Anda boleh berpindah-pindah perusahaan Boleh juga menetap Tapi ketika Anda masuk ke suatu perusahaan Pastikan Anda memahami Sistem kerja dari perusahaan itu Prosedur-prosedur yang berlaku di perusahaan itu Sehingga Anda memahami Kebisaan saya Saya kalau Bekerja misalnya di suatu perusahaan Saya meng-copy semua prosedur itu Kemudian saya bawa di kamar Saya baca Dan sampai pulang ke rumah pun Saya baca Sebelum saya berangkat lagi Saya baca lagi Sebagai penyegaran Sehingga Ketika naik kapal Kita sudah tahu Dan kesan pertama Mereka tahu Wah ini orang paham nih Sistem kerjanya Itu kesan pertama Ketika kita menang Posisi Kesan pertama Mereka tidak akan berani pada kita Tetapi ketika kita baru naik kapal Kelihatan kaku Tidak tahu apa-apa Wah udah Mereka langsung di atas Kita langsung di posisi Tapi ketika kita naik kapal Dalam keadaan siap Paham Mereka sudah tahu Oh ini orang ini Tahu nih Dia bisa kerja Kita sudah mendapatkan Posisi jawab Selanjutnya Terserah Anda Demikian terima kasih Semoga bermanfaat video ini Jika Anda merasa ini Video ini bermanfaat Silahkan like dan subscribe Bagikan sebanyak-banyak Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa See you next time Bye bye Sampai jumpa